Kali ini kita akan update lagi tentang Curriculum Merdeka 2024 Kita akan bahas tentang Curriculum Satuan Pendidikan Bukan Curriculum Operasional Satuan Pendidikan Mari kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita akan update lagi pengatuan kita tentang Curriculum Merdeka Berdasarkan Permendikbud Restek Nomor 12 Tahun 2024 Kali ini kita akan membahas tentang Curriculum Satuan Pendidikan atau KSP Jadi terminologi Curriculum Operasional Satuan Pendidikan Ini sebenarnya memang salah sejak awal Nah sekarang kita tunjukkan mana regulasinya Kita telah pada bagian kedua tentang Curriculum Satuan Pendidikan Di pasal 29 ayat 1 Satuan Pendidikan mengembangkan Curriculum Satuan Pendidikan Paling sedikit memuat A. Karakteristik Satuan Pendidikan B. Visi-misi dan tujuan Satuan Pendidikan C. Pengorganisasian Pembelajaran Dan D. Perencanaan Pembelajaran Jadi di pasal 29 ini Itu komponen dari KSP Jadi sebutannya KSP ya Bukan KSP Komponennya adalah empat Ini berbeda dengan panduan yang lama Panduan tentang pengembangan KSP Dimana kalau panduan yang lama Itu komponennya sebanyak lima Yang kelima itu adalah evaluasi ya Kalau tidak salah Ya kalau ada yang lebih sederhana Dan ini legal resmi sudah ada payung hukumnya Maka lebih baik kita pakai yang ini saja Jangan yang pakai yang lima komponen Walaupun tidak salah juga Karena paling sedikit ini kan Jadi lebih dari empat juga Boleh tapi kalau ada yang sederhana Ngapain kita susah-susah Cari yang rumit Oke sekarang di ayat dua Pengembangan Curriculum Satuan Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat satu Dilakukan dengan prinsip Diversifikasi serai dengan satuan pendidikan Potensi daerah dan peserta didik Diversifikasi itu artinya Mempertimbangkan prinsip perbedaan Jadi antara satuan pendidikan Di satu kejamatan Di satu kebupaten Itu pasti ada perbedaan Jadi tidak bisa itu dibuat sama ya Kemudian di ayat tiga Pengembangan Curriculum Satuan Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat satu Dilakukan oleh satuan pendidikan Atau kelompok satuan pendidikan Jadi untuk mengembangkan KSP itu boleh Sendiri-sendiri Atau boleh berkelompok Nanti misalkan kalau di SMA SMK itu ada kelompok yang namanya MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Atau kalau di SD atau SMP Namanya K3S Jadi boleh dibakas di kelompok satuan pendidikan Kemudian di ayat empat Pengembangan Curriculum Satuan Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat tiga Melibatkan Komite Sekolah atau Madrasah Di bawah Koordinasi dan Supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang agama Kabupaten atau Kota Kemenang ya Jadi Sekolah itu Tidak bisa meninggalkan Komite sekolah Harus dilibatkan Begitu juga Dinas Pendidikan Harus dilibatkan Nah kalau Kalau Madrasah Aliyah Itu ya Itu bisa melibatkan Kantor Kementerian Agama Nah kemudian di ayat lima Pengembangan Curriculum Satuan Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat tiga Dapat melibatkan masyarakat Ini kata-kata dapat Itu berarti boleh ya Boleh melibatkan Berarti boleh juga Tidak melibatkan masyarakat Nah kemudian Di ayat enam Panduan pengembangan Curriculum Satuan Pendidikan Ditetapkan oleh pejabat Pimpinan tinggi media Yang melaksanakan tugas Di bidang Curriculum Nah siapa ini Yaitu BSKP BSKP itu kan Kepanjangannya Badan Standar Curriculum Dan Assessment Pendidikan Kepalanya Adalah pejabat Pimpinan tinggi media Jadi BSKP itu adalah Yang membidangi Di bidang Curriculum Oke selanjutnya Di pasal tiga puluh Ini pasal terakhir Tentang Curriculum Satuan Pendidikan Curriculum Satuan Pendidikan Ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Jadi ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Bisa Kepala Sekolah Atau Kepala Madrasah Nah dengan demikian Tidak perlu Disahkan oleh Pejabat Dinas Baik mungkin Kepala Dinas Mungkin Kepala Bidang Karena tidak ada Klausul atau pasal Yang menyebutkan Bahwa Curriculum itu Harus disahkan Oleh Dinas Beda dengan Curriculum 2013 Dan Curriculum 2026 Di sana Ketik dipanduan Dipanduan Pengembangan KTSP Dulu KTSP sebutannya Itu memang ada Pasal atau klausul Disahkan oleh Dinas Pendidikan Nah kalau di Permendikbud nomor 12 Tahun 2024 ini Tentang KSP Tidak saya temukan Pasal atau Klausul Bahwa Dinas harus Mengesahkan KSP Demikian Mudah-mudahan Dapat dipahami Dan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dinas 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 Terima kasih.